oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my b channel murah kata official oke pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan idocrap lokeransi yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian di sini saya mau bahas dari event yang dimana event dari KST itu lama banget dan kita akan coba untuk nuyul kalau di sini agak rakeh banget cuman kalau kalian gabut silahkan garap cuman tidak ada paksaan di bagian sini ya Nah jadi 1200 KST cuma 8000-an doang nah jadi kan kompul sebanyak mungkin kalau kalian mau menggunakan nanti saya akan jelasin juga untuk menggunakan alamat ML yang banyak cara menggunakannya saya akan jelasin juga agar kalian lebih banyak untuk mendapatkan KST nya juga dan plus cara nuyul nya saya akan jelasin di bagian sini jadinya yang gabut-gabut aja ya ya cara klaim KST nya saya akan jelasin live langsung dan plus juga cara adapter dan juga ada kontrak adresnya dan di sini juga ada alamat-alamat yang perlu kalian perhatiin untuk saat adapter ya kalian harus paham di bagian sini nantinya kalian sebab baik-baik dulu jangan sampai ketinggalan lokal jangan menggalap silahkan cuma tidak ada paksa nih di sini ya dan juga ada aplikasi viral cuma saya enggak belum saya bahas ya saya mau bahas aplikasi ini dulu ya di sini yang pelukan perhatiin ada aplikasi tambahan ya gimana aplikasi tambahan itu bisa kalian gabung nanti ya Nah ini aplikasi tambahannya ini adalah nah ini bisa penduduk juga aplikasi e-speed in edit html-lab ya kalender dulu nah nah sudah kalenderut aplikasi dari HTML ini ya jadi saya akan jelasin dulu Nah sebelum kita menjelaskan ke bagian aplikasi itu saya mau jelasin disini saya sudah mempunyai aplikasi terus walet juga dan saya juga sudah sudah mempunyai token dari KL Queen Swap atau KST nah disini makin anjeluk terus ya cuman kita hard dulu kemungkinan akan naik juga enggak tahu juga ini 100 KST sudah 7 banyak banget kita bisa menunjukannya menggunakan satu walet dengan menggunakan kontrak address yang ada saya sediakan di telegram saya itu bisa kalian gabung aja sudah ada sediakan kontrak addressnya kalau kalau mau gerak receh silakan nanti ini kalian bisa tambahkan di bagian sini nah bisa ditambahkan langsung aja pst kan aja nanti akan muncul langsung kalau kalian mau menggunakan bedcap juga ada intinya bisa diswap langsung juga cuman kalau kalian swap itu tidak terlalu banyak dari KST kalian tuh nggak menutupi dari pi metik kalian lebih enaknya kalian kumpulin dulu sebanyak mungkin ya Nah jadi kumpulin aja nah juga kumpulin nanti sudah banyak-banyak gampang gitu ya di sini kan tempelin aja nanti akan muncul juga Queen dari KST itu bisa kalian tambahkan juga nah bisa menambahkan juga ya Nah ini sudah masuk juga ini karena saya sama satu walet ya dan ini bisa disuap kok tenang ya dan dia bisa disuap Nah sudah ada muncul harganya nah ini ini satu contohnya jika kumpulin sebanyak mungkin dan di sini juga turun banget dan masih anjok juga harganya kita gak tahu kapan naiknya dan kapan akan menjadi abu jadi receh 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 gitu ya oke kita kembali lagi ke halaman awal dari aplikasi dari ini disitu sedih saya sudah sediakan juga diperl ya untuk nantinya bisa kalian daftar it ya dan bisa kan tujuhin ini salah satu contoh cara tuyul bukan deftar kalau deftar itu sudah ada video pertamanya disini kan buka aja aplikasi dari HTML nya itu saya sudah juga sediakan linknya di sini untuk mengedit HTML nya agar lebih mudah kita mendapatkan 100 dikenakan kalau tidak gak pakai ini disitu agak susah gitu ya agak susah dimana kita gak bisa edit HTML nya kalau kita menggunakan Chrome itu disini saya tempel aja linknya ngasih saya tempel langsung di bagian atas aja nih nah saya tempelin di bagian web address nya sudah saya tempel disini ini kita masuk dan web ini juga agak slow tidak terlalu cepat yang kayak web-web di lain jadi kita harap bersabar untuk menunyulnya juga nah saya akan jelasin juga di beli sini harus hibat baik-baik nah disini ada presename rastem juga email password dan macam-macam dan sini repra akun asli saya jadi disini saya perlu jelasin juga untuk menggunakan alamat email yang banyak kalau kalau menunyul kita kita harus menggunakan alamat email yang banyak ya yang pasti kalian nanyain kita harus menggunakan email yang banyak wang bukan hanya satu email yang kita gunain Oke saya akan jelasin juga disini saya menggunakan Chrome dulu saya buka kalau saya udah menggunakan Chrome disini saya menggunakan namanya dutrik gmail itu bisa kalian tulis aja dutrik gmail nanti akan muncul yang paling atas atau paling bawah ini dia banyak banget disini kita bisa menggunakan dutrik email yang nama kita bisa kita gunain ya terserah kalian ini bisa jadi disini bisa kan buat untuk gmailnya kita secara kalian intinya nama yang belum pernah kalian buat sama sekali di akun Google kalian agar nanti bisa kalian login menggunakan atau sing up menggunakan gmail nantinya ya kasih banyak baik-baik saya cobain untuk buat di sini nah sudah saya buat saya cobain plus angka ya sudah disini saya cobain untuk menyimpan sosial setengah simpan kayak gini disini sudah tertera ada detailnya yang kita bisa buka dan sih kita bisa salin-salin ya nah jadi kita langsung aja untuk membuat atau sing up di bagian akun Google sudah disini saya langsung langsung saja untuk conteng nah disini kita buat akun yaitu diri kita sendiri sudah disini kita masukkan nama terserah kalian yang harus sudah disini kalian langsung buat tanggal lahir dan tahun kalian kalau sudah disini kalian langsung aja untuk masukkan dari gender dan disini kalian buat gmail sendiri jadi gimana kalian pakai gmail yang ada di eh bagian nah disini ya nanti bisa kalian pilih salah satu yang mau kalian mau nasib bentuknya ini saya geser dulu yang ini aja nih username-nya sudah saya tempelkan di beli sini Apakah sudah ada nah nggak ada nanti bisa kayak gitu ya paham nggak naiknya tempelin aja di username disini kalian tekan tulis atau sandi kalian yang ingin main buat nah sudah sini kalian berikutnya dan sini kalian lewati aja nah ini sudah saya buat nih sama persis ML yang ada di bagian sini ya ini sudah saya salin tadi ya jadi kalian bisa ikutin setelah saya berikutnya dan kita lewatin aja ya saya setujui nah jadi kita sudah membuat akun untuk nuyulnya nantinya menggunakan akun yang jadi kita bisa menggunakan alamat email itu menggunakan satu gmail yang kita sudah buat nah dan sudah kalian buat ya dari akun gmail kalian ya dari gmail-gmail juga dan di bagian sini sudah saya download juga ya ini salah satu untuk nantinya kita bisa pakai gmail ini nah ini bisa kita pakai ya dengan satu ml doang nantinya saya akan jelasin juga di bagian situ disini kita gel buka lagi aplikasi spsin ini jadi kita tinggal masuk lagi ke bagian link dimana link tersebut sudah kasih juga link kue swapnya ya nanti kalian bisa masuk dulu sudah disini kita tinggal hapus di sini sudah disini saya langsung tempelkan nah asusnya tempelkan di bagian sini kita cobain untuk masuk langsung ke webnya atau ke aplikasinya ya dan disini sudah tertera kita disini saya akan jelasin juga sih kita bisa masukkan dari presename lastname ml dan lain-lain ya kita cobain masukkan dari presename dulu nih ya ini terserah kalian gak harus juga sama ya ini tuh juga ya gap gapapa juga nah yang penting kita deptar langsung dan disini kita masukkan dari alamat email yang sudah saya buat yang sebanyak ini jadi kita bisa pilih yang mau kita gunain saya pilih yang yang kedua ya sesudah saya langsung tempelin di bagian sini dan disini kita masukkan password dan konfirmasi password Oke sudah disini kita saya bukan robot di bagian sini dan kita pilih meteran yang kita pripikasi dan kita create akun di bagian sini kita simpan aja nah kalau sudah disini kita disini kita akan ke tahap berikutnya Nah kalau enggak kalau kayak gini ini sudah dikirimkan juga ml-nya kita coba cek di bagian ml-nya kita Scrollnya sudah dikirimkan pripikasi kedua Nah kita bisa salin doang di bagian sini salin URL-nya kalau sudah disini kita tempelin langsung ya kita pripikasi langsung di bagian sini nah sudah kita tinggal tempelin dari ml-nya kita sudah buat tadi adalah ml-nya yang kedua nah nah saya tempelin di bagian sini alamat email yang kita sudah turun tadi dan passwordnya tulis saya saya bukan robot langsung saya sing-in sudah simpan nah langsung kita sing-in di bagian sini kita coba cek langsung login atau enggaknya kita cobain kita coba untuk resep pripikasi dan sudah dikirimkan ya jadi kita salin aja langsung di sini di bagian dan kita langsung tempelin aja kita pripikasi dulu ya tadi enggak agak error banget kita pripikasi sekali lagi Nah kita coba tungguin sebentar lagi di bagian sini nah dan langsung masuk ya Nah ini sudah masuk ke bagian akun tutorial kita jadi kita langsung saja untuk eh langsung ke bagian profil dimana kita edit dulu dan masukkan segala macam di bagian sini saya simak baik-baik dulu ya dan disini kita diperlukan adalah dua FA ya disini kita perlukan jadi kita bisa download aplikasinya banyak kok di Plaster ya Google Auticutter disini kalian tinggal buka aja disini hitam saya skip salin nah saya tempelkan langsung di bagian sini dan saya enable nah tunggu sebentar kalau sudah disini kita update disini kita langsung masukkan dari TRC20 saya menggunakan teks aja dikenakan akun tuyul juga enggak akun asli disini saya masukkan dari BSC alamat dari akun Queen Swap kita ya di sini ini saya menggunakan bitcap ya dari Queen Swap jadi kita tinggal salin aja di sini ada namanya eh sudah saya buat tadi KST disini kita salin aja alamatnya dan disini kita tinggal tempelin nah sudah ditempelin disini kita langsung untuk menuju ke bagian dari sandi dua FA nya dan kita langsung sepan di sini nah nah sudah sukses kita tinggal masuk ke bagian tekan di bagian echo dan wallet disini kalian tekan lagi adalah token token Wallet nah disini ada namanya token Wallet kalian tekan aja token Wallet kalian nah sudah disini disini enggak ada ya 25 nya enggak ada ini sudah enggak ada kelihatan enggak ada sama sekali ya Nah jadi disini adalah halaman awal dari token Wallet kita untuk bisa mengedit HTML nya kasih bak baik-baik di sini kalian tekan di area address ini ya nih yang saya lingkarin ada Scroll nya ya ini nggak bisa kalian lihat di bagian address ini aja kalian tekan kalian tekan lagi di bagian ada telunjuk jari sudah biru kita tekan di bagian sini nah sudah kan tekan di bagian sini nah disini akan muncul kayak gini disini kita salin dulu value nya nah sampai akhir nah sudah kita salin nah kita langsung langsung ke baris pertama kita trik ke baris pertama kita sudah saya sediakan juga diagram saya di sini ada salah satu untuk nantinya kalian bisa salin atau bisa kalian tinggal salin lainnya ya sudah kalian salin nantinya kan tempel aja di bagian sini nah jadi ingat disini karena harus ingat salin dulu jadi kalian bisa tempel ke lain dulu ya untuk bisa di withdraw nantinya sudah disini kalian salin lagi kalian salin kalian tinggal untuk masukkan disini tempelkan langsung ya sudah akan tempelkan di sini ada namanya nah disini kalau lihat disini kali kita masukkan ganti warit utama kita di bagian sini jadi kita salin lagi yang sudah kita salin lagi yang sudah kita salin tadi value nya dan kita langsung tempelkan di bagian sini nah kita ganti alamat kita di bagian sini ya kalian bisa simak baik-baik sudah kita ganti nah disini kita tinggal tinggal untuk tekan di bagian sini nah ini akan menjadi seperti ini nah ini akan muncul 2 factor authentication padahal tadi nggak ada sama sekali nah ingat ya jadi kalian cobain aja langsung claim IDROP token 25 nya atau 100 token KST nya kita menggunakan 2FA yang dimana sudah kita masukkan dari aplikasi ini jadi kita tunggu sebentar belakang oleh katernya dan kita tinggal claim IDROP token 200 token nya nah dan claim sukses jadi kita coba cek riwayatnya ini masih proses kita coba lihat di bitcap dan ternyata langsung muncul 100 KST nah gitu ya ini salah satu contoh cara nunggul nya nah jadi kalau kalian mau ikutin silahkan saya sudah sediakan beberapa HTML nya agar kalian bisa tuyul di sini kalian tinggal nantinya kalau kalian mau nunggul lagi kan harus hapus dulu di bagian profil sini kalian coba simak baik-baik ya Nah di sini kita tekan lagi lagi di bagian profil kita hapus dulu dari BSC walet address kita ini adalah walet yang penting ya jadi kita tulis aja kayak gini OX DA langsung kalian tulis kalau angka apapun atau huruf apapun yang kalian ingin mau di sini enggak usah dihapus tekan SSB ini enggak usah dihapus ini bisa kan gunain sebanyak mungkin ini cuma ini cuma huruf ini enggak ada berpengaruh ya sih di setiap C20 ini sudah sudah di sini kalian masukkan lagi Google Auticator nya sep nah gitu aja seterusnya agar kalian lebih memahaminya yang terlalu gampang itunya dan sudah terpindah di kita bisa langsung sing out aja nah kita kita sing out kita tujuh lagi nah kita kita coba nanti tekan claim your 1000 KST tokennya nah dan saya coba lagi sekali gitu nunggul lebih sini nama terserah kalian ya dan disini kita tulis juga angka di sini kita masukkan alamat email yang gimana kita sudah buat tadi banyak banget alamat emailnya yang kita sudah buat jadi kita bisa pilih yang mau mana tetap masuk ke aplikasi dari email kita pilihnya ini nah disini kita langsung masukkan dan disini pasportnya juga kalian masukkan juga nggak sudah kayak gini saya bukan robot dia sosial kalian tekan create akun simpan enggak error nanti langsung yang dikirimkan perifikasinya lagi kan kecek aja di Gmail ya di sini akan muncul perifikasi yang kelima nah disini kalian bisa salin langsung Orel nya dan langsung kalian tinggal hapus di beli sini ya dan kita tempelkan langsung nah kita perifikasi langsung yang kalian bisa gunain nah ini sudah masuk juga di di akun tulil yang kedua dan disini kita bisa edit profil kita di bagian sini ya Nah di sini kita masukkan lagi dua FA dari tulil kita menggunakan aplikasi banyak di Plastor kodenya dan saya enable di beli yang sini untuk lihat selesai dan disini kalian tinggal masukkan lagi nah sudah di sini kalian masukkan dari alamat BSC walet kalian di bagian bitcap ya Nah sudah di sini kalian tinggal masukkan aja langsung kalian untuk tempelkan lagi di bagian dari aplikasi HTML nya dan disini yang lebih penting kalian bisa masukkan juga OTP nya atau dua FA nya dan saya save Nah jadi kayak gitu sesuatu contohnya untuk menambahkan akun tuyul kita sudah tersimpan kita langsung untuk masuk ke bagian token walet kenapa saya bilang agak lambat nuyulnya gak seperti Aptos ya intinya lelet banget gak secepat web yang lain gitu cuman untuk membuat email nya kayak gitu lebih gampangnya buat aja dan disini enggak ada ya dikit tekan di bagian jari tekan di bagian arah ini nah disini kita bisa salin dulu peluwee nya nanti peluwee yang baru juga disini kita bisa tempelkan langsung langsung di bagian langsung langsung kita disini kita salin dari alamat ya atau HTML yang baru kita langsung tempel dan disini kita langsung masukkan gen tewat utamamu dibuat sini ya kalian bisa langsung saja untuk salin ya saya kenapa saya bisa langsung agar lebih mudah diingat dan di bagian sini kita ganti kita tempelkan langsung dan kita langsung tekan bagian samping atas yang ada arpanah ke atas dan nanti jadi prosesnya akan muncul 25 token ya dan kita langsung untuk menggunakan mengklaimnya itu menggunakan dari kodi 2FA nya tadi bagian sini kita langsung klaim 25 tokennya ini masuknya ke dip nah ini satu contoh cara untuk mendapatkan 100 token KST secara istan tidak perlu menunggu lama dan kita juga banyak ML yang kita sudah buat 500 ml nah ini sudah sukses kita klaim oke dan ternyata ini sudah masuk langsung di bagian bedcap nah saya akan coba cek langsung jamnya ini 108 nah jadi intinya cara salah satu contohnya itu kayak gitu untuk nuyulnya nanti akan masuk langsung dari dempet kalian nah ini sudah masuk 0,2 jamnya 0020 100 KST gitu dan kalian tinggal ubah lagi di bagian profil dari alamat agar kalian bisa menuju lagi menggunakan waktu utama nah kita ubah sini nggak usah kita ubah terkidu punya ini kita coba ini aja terus lagi UXDA dan huruf dan langsung kita masukkan dua epa saya tempelkan langsung di bagian sini dan saya simpan nah itu salah satu contoh ya untuk kalian bisa nuyul nggak butuh waktu lama selesai nah gitu nah sudah kita hapus wall kita dan kita langsung sing out lagi jadi itu seterusnya untuk membuat alamat ML yang banyak itu sudah saya jelasin dan untuk nuyulnya sudah saya jelasin jadi perlu apa lagi yang perlu kalian tanyain di kolom komentar untuk swapnya pun jadi saya sudah jelasin di bitcap kumpulin dulu sebanyak mungkin nah ini sudah juga ada nah ini butuh biaya besar nah ini banyak dan masih receh banget Oh intinya ini sudah launching di bisa kita swap di bagian paket swap juga bisa ya intinya sudah launching cuman receh nah jadi kalau kalian mau garap silahkan modal ML yang bisa kita gunain yaitu dari the track ml untuk membuat ML yang lebih banyak salah satu contohnya kayak tadi gitu nah jadi semoga bermanfaat aja informasi saya sampaikan dan kalau kalian mau garap silahkan ya cuma tidak ada paksaan di bagian situ dan saya akan update lagi kalau lagi koit saya ganti lagi cara yang lain nah itu saja yang depan saya sampaikan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati